Intro Pokadakan Pinang Raya, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpangkatis, Kabupaten Pakatengah sukses memproduksi pakan ikan air tawar dengan kualitas yang mampu bersaing dengan pakan ikan pabrikan yang ada di pasaran. Kedati produksinya masih skala rakyat, namun dalam satu bulan pokadakan ini mampu memproduksi pakan ikan sebanyak 3 hingga 5 ton. Pabrik pakan ikan skala rakyat atau pakan raya ini, buatan kelompok budidaya ikan Pinang Raya, Desa Pinang Sebatang, Kecamatan Simpangkatis telah mampu memasuk pakan ikan untuk pembudidaya ikan yang ada di berbagai desa di Kabupaten Pakatengah. Selain itu, pakan ikan yang diproduksi ini mampu menekan biaya produksi hingga 40%. 1 kg pakan ikan ini dijual dengan harga 7.500 rupiah, sedangkan harga pakan ikan pabrikan dijual dengan harga 14.000 hingga 17.000 rupiah per kilogram. Podakan ini telah memenuhi standar mutu pakan ikan, dengan bahan baku yang mudah didapat di sekitar, salah satunya ikan rucah dan bungkil sawit. Singkat cerita, kita berbagi masalah untuk berbudidaya di Pinang Raya. Alhamdulillah, kita berinovasi telah menggunakan pakan rakyat. Sebelum kita menggunakan pakan rakyat, masing-masing anggota mengeluhkan masalah di pakan. Karena pakan, terutama pakan komersir itu mahal dengan harga kisaran 13.000 sampai 14.000. Dan setelah adanya pakan mandiri ini, Alhamdulillah, perekonomian kita terbantu olehnya adanya pakan mandiri, dengan harga terjangkau. Sementara itu, untuk mempermudah podakan Pinang Raya dalam memproduksi pakan ikan, sejumlah mesin produksi dibantu dari Dinas Perikanan Kabupaten Bangat Tengah dan Kementerian Kelautan Perikanan, berupa gudang pakan, mesin pecetak pakan tenggelam, dan penepungan. Dari Bangat Tengah, Bangga Belitung, Rahmat Kurniawan, AI News, melaporkan. Terima kasih telah menonton!